Nah, James, tadi kan lu sempat singgung lini tengah juga, lini serang juga. Nah, gimana kalau soal lini belakang? Karena gue lihat kemarin waktu lawan Jepang lumayan ketetaran kita ya untuk menghadapi serangan-serangan Jepang, khususnya dari lini-lini saya, Pak. Iya, kalau bicara ini pertahanan memang sebetulnya memang mungkin itu yang menjadi aspek atau point of view utama dari Coach Sintayong ya, terlihat dari beberapa nama-nama yang memang menjadi pemain anyar untuk tim nasional senior. Ada Bang Jai di sana, kemudian juga Kevin Dix. Ben Silger sangat disayangkan, dia cedera, jadi jauh lebih baik dia melakukan recovery di Belanda. Tapi memang kalau kita bicara dari pertandingan terakhir, ya itulah yang terjadi ketika kita tidak details, kemudian juga ada kesalahan individu yang berakibat fatal gitu. Dan lawannya adalah kelas dunia ya, di nasional Jepang. Yang secara target, secara matematika juga, kalau kita hitung mundur, mereka sudah ada tujuh gelaran Piala Dunia yang mereka telah ikuti, dan tentunya memang target dari Haji Memoriasu adalah untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Dan menurut gue Jepang akan ada di sana gitu. Dan kalau kita bicara kemarin aspek pertahanan, selepas Kevin Dix yang harus ditarik keluar, memang ada perubahan taktikal yang memang cepat untuk dibaca oleh tim nasional Jepang. Dan sekali lagi, lawan dari Indonesia adalah lawan yang sangat berkualitas, yang sangat kolektif, dan juga begitu ideal ya di setiap lini. Cuma kalau bicara untuk pertandingan malam hari ini, menurut gue, gak tahu ya, ada keyakinan kalau Indonesia bisa jauh lebih komplit lah, setidaknya di malam ini, lini pertahanan yang kemarin ke bulan 4 gol, gue sangat berharap agar Bang Jay dan juga kawan-kawan bisa punya lecutan motivasi baru untuk mempersembahkan poin di harapan bubuk sendiri. Terima kasih.